Jadi hasil daripada FGD tadi memang kita harus melibatkan dari berbagai institusi antara lain bank pelaksana kur itu sendiri, perusahaan penjaminan ada jam gerindo dan as gerindo sekaligus kita ingin mendengar dari wadah daripada UKM yang ditampung melalui himpunan pengusaha mikro Indonesia memang evaluasi daripada kur yang selama ini kita laksanakan per tanggal 31 Juli Alhamdulillah pelaksanaan daripada kur itu sudah mencapai kurang lebih 161 triliun dari tahun 2007 sehingga pelaksanaan ini sudah 7 tahun dan itu pun sudah menjangkau ke 11.500.000 lebih debitur kur tahun ini memang kita ditarget kurang lebih 37 triliun maaf dan realisasi per bulan Agustus ini sudah mencapai kurang lebih 23 triliun sehingga kalau prosentasenya itu 62 persen dan realisasi ini pasti akan terjangkau di akhir tahun karena apa? bahwa realisasi tahun 2013 36 triliun kita sudah ditarget 36 triliun dan realisasinya lebih dari 100 persen tepatnya 115 persen ini menunjukkan bahwa pelaku-pelaku usaha kita khususnya mikro ini masih cukup banyak yang membutuhkan karena apa? kami sudah berkeliling di seluruh provinsi Indonesia mulai tahun 2013 sampai dengan sekarang dan ini melakukan sosialisasi terhadap kur bersama-sama dengan bank-bank pelaksana yang ada di daerah tentunya harapan-harapan ke depan bahwa program kur masih banyak dibutuhkan oleh masyarakat khususnya para pelaku usaha yang skalanya mikro ini barangkali pemerintahan ke depan Bapak Jokowi Jika tentunya akan lebih peduli lagi terhadap ekonomi kerakyatan yang selama ini menjadi salah satu visi visi daripada beliau bagaimana mendorong ekonomi mendorong usaha produktif akan lebih berkair lagi salah satu fasilitas yang diberikan adalah kredit usaha rakyat yang mana Pak kebermanfaatan kur bagi debitur yang sudah jadi manfaat daripada debitur yang sudah memanfaatkan daripada kur ini tentunya yang pertama adalah bagaimana nantinya dengan fasilitas yang diberikan oleh kur itu mendorong supaya bisnis atau usaha-usaha mereka itu akan semakin meningkat dari total 11.500.000 debitur kur yang selama ini mendapatkan fasilitas tahun 2007 kami menginginkan bahwa tahun 2015 nantinya bersama-sama dengan teman-teman lembaga pendampingan ya baik itu BDS maupun pendamping-pendampingan yang lain kami mendorong kurang lebih 50.000 debitur kur yang mendapatkan akses pembiayaan melalui kredit usaha rakyat ini bisa naik kelas artinya 50.000 dari usaha mikro ini bisa naik menjadi usaha kecil ini keinginan-keinginan kami bersama-sama dengan teman-teman pendamping supaya mendorong bagaimana bisnis-bisnis mereka bisa lebih meningkat lagi dengan demikian akan menjadi naik kelas menjadi kelas kecil seperti itu ya tentunya dengan naiknya kelas para pelaku-pelaku usaha dari mikro ke kecil ini tentunya akan memberikan dampak yang lebih signifikan lapangan pekerjaan tentunya akan lebih apa namanya lebih lebih dipersempit lagi artinya bahwa apa namanya dampak daripada kur itu sendiri memberikan manfaat penambahan lapangan kerja di daerah sekaligus secara otomatis dengan pelaksanaan daripada kur ini tentunya akan mendorong kemiskinan akan lebih berkurang lagi target kami memang tahun 2014 ini ya minimal itu dibawah apa 9 sampai dengan 10 persen dari total kemiskinan yang ada di Indonesia tadi ada pengakuan dari Hidmi Kindo yang bersyukur dengan adanya Kepres nanti yang tanggal 11 September di Hidmat tangan presiden itu memang Kepres seperti apa sih izin presiden jadi peraturan presiden izin usaha mikro ini baru pertama kali dilakukan jadi pada prinsipnya dengan keluarnya izin usaha mikro ini satu pelaku-pelaku usaha yang skala mikro secara hukum ini apa namanya secara hukum dilindungi yang kedua ada kemudahan-kemudahan dengan memiliki izin usaha mikro itu sendiri akses ke perbankan maupun non-perbankan itu akan lebih mudah yang ketiga tentunya setelah mendapatkan izin usaha mikro ini model pendampingan harus dilakukan jadi pelaku-pelaku usaha kita pada intinya bahwa itu gagal pada umumnya gagal itu tidak ada pendampingan jadi beberapa studi yang dilakukan oleh perguruan tinggi menyatakan bahwa pelaku usaha mikro kita ini gagal 70-80% itu tidak adanya pendampingan makanya pentingnya pendampingan disini baik itu yang dituangkan di dalam rencana jangka menengah nasional RPGM 2015-2019 pendampingan itu dilakukan demikian juga di perpres juga demikian ditekankan bahwa apa namanya pendampingan ini sangat penting karena bagaimana meningkatkan atau mendorong pelaku-pelaku usaha kira skala mikro bisa memiliki peningkatan usaha dengan demikian peningkatan daya saing mereka akan bisa diwujudkan saya kira harapan kami ke depan ya tentang perkoperasian khususnya bagaimana kita bisa mendorong supaya pelaku-pelaku usaha kita yang bergerak di perkoperasian itu sejajar dengan entitas bisnis yang lainnya contohnya entitas bisnis yang lainnya itu adalah BUMN Bank Badan Usaha Milik Swasta bagaimana mensejajarkan ini pelaku-pelaku kooperasi ini bisa bersinergi nantinya tidak bersaing bisa bersinergi bisa bersinergi kooperasi bisa bersinergi dengan BUMN kooperasi bisa bersinergi dengan pihak swasta dengan kata kunci sinergi ini kami yakin bahwa pemerintahan Pak Jokowi dan Pak Jusuf Kala tentunya bisa mengakomodir dan bisa mendorong kerjasama apa namanya yang sinergi ini tentunya kami juga berharap bahwa nanti gerakan-gerakan kooperasi lembaga-lembaga kooperasi itu ya paling tidak nanti bisa apa namanya go internasional ya salah satu contoh satu kooperasi di Indonesia yang tahun 2013 menduduki ranking daripada 300 besar dunia ya 233 di posisi 233 dan sekarang sudah meningkat di posisi 205 saya berharap ada kooperasi-kooperasi yang nyusul seperti itu ya tentunya tadi kooperasi warga Semen Gresik di Jawa Timur ini sudah masuk di 300 besar dunia sementara yang lainnya kami berharap nanti 100 kooperasi yang kita usulkan sekarang kita kita mencoba usulkan ke ICE ya itu nantinya paling tidak ada 5-10 kooperasi yang bisa masuk di kategori paling bawah katakanlah seperti itu ini harapan kami ke depan sehingga modernisasi kooperasi yang akan kita lakukan memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan ekonomi Indonesia selamat menikmati terima kasih terima kasih